Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah periode 2014-2018 Dhanil Anzar Siman Juntak turut hadir dalam reuni 212 di Monas, Jakarta. Tak sekedar hadir, Dhanil yang datang sejak ahad dini hari menjadi bagian sebagai relawan yang memunguti sampah dalam aksi damai 212 tersebut. Ada hal yang menarik di reuni 212, pasalnya mantan Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah Dhanil Anzar Siman Juntak turut hadir dalam reuni 212 di Monas, Jakarta. Bukan hanya menjadi peserta reuni 212, Dhanil datang menjadi bagian sebagai relawan yang memunguti sampah dalam aksi damai 212 tersebut. Mantan Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah sekaligus Koordinator Jubir Prabowo Sandi dalam aksi tersebut mengenakan kemeja putih dan topi Palestine Will Be Free. Peserta yang mengenali Dhanil, tak sedikit yang meminta foto terhadapnya. Dhanil tak ikut ke atas panggung reuni 212 yang diisi banyak tokoh. Meski dia sebetulnya dihubungi pihak panitia untuk naik panggung, namun ia memilih berbaur bersama masyarakat dan menjadi relawan untuk mengumpulkan sampah. Saya kemarin ikut turun, ikut bantu-bantu, saya tidak bersedia ikut di panggung, tapi saya fokus jadi petugas kebersihan. Jadi kemarin saya bertugas dengan teman-teman yang lain ikut bersih-bersih. Saya pikir sudah banyak yang sudah bisa orasi di panggung, kemudian menyampaikan pesan-pesan penting. Saya pikir peran saya yang dibutuhkan salah satunya adalah bisa bersilaturahim langsung dengan para peserta di situ, kemudian saya ikut bersih-bersih dengan para peserta. Oke, kenapa mas Dari kan panik panggung? Ya itu tadi, saya pikir cukup lah tokoh-tokoh yang lain ada di panggung, dan cukup banyak sudah. Nah saya bisa bersilaturahim, bergembira dengan teman-teman yang di lapangan. Dia sambil ikut memastikan bahwasannya suasana kondusif, kemudian ikut bersih-bersih, karena kan semuanya harus berbagi peran. Jadi menurut saya sih dalam satu jamaah harus ada yang berbagi peran. Nah saya memilih peran saya ikut pebersih-bersih di lapangan. Selesai aksi, Daniel sempat beristirahat sejenak di salah satu tempat di Sabang, sebelum akhirnya kembali melanjutkan kesibukannya. Kohar Arizki, Yunus Priyonggo memberitakan dari Jakarta.